Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Makhtasur Ma'arijil Kabul Kita sedang membicarakan jenis-jenis Tauhid Kemarin kita sudah menarangkan tentang Tauhid Al-Ma'rifah Wal-Ithbat Ma'rifah itu pengetahuan Ithbat itu menetapkan Dan jenis Tauhid ini ada dua Pertama Tauhid Ar-Rububiyah Kedua Tauhid Asma wa Sifat Karena kedua jenis Tauhid ini Sejenis berupa pengetahuan Dan berupa menetapkan nama-nama Dan sifat-sifat serta perbuatan Allahu Subhanahu wa Ta'ala Makanya disebut Tauhid Ma'rifah Wal-Ithbat Pertemuan Jumat yang lalu Kita sudah menjelaskan Tauhid Ar-Rububiyah Juga telah dijelaskan beberapa argumentasi Tentang keberadaan Allahu Azza wa Jalla Secara akal, secara logika Allah itu harus ada Mengingkari adanya Allah Adalah sesuatu yang tidak logis Tidak rasional, tidak realistis Tidak masuk akal Argumennya sudah kita terangkan Di pertemuan yang lalu Kita masuki sekarang yang kedua Yaitu tentang Asma Allah Dan sifat-sifat Allah Apakah yang dimaksud dengan Asma Allah Yang Al-Husna Asma itu jama' dari ism Ism itu nama Asma, nama, nama Menunjukkan nama Allah banyak Tidak hanya satu Al-Husna Bentuk ism Tathniyah dari Al-Ahsan Ism Mu'annas Ism Mu'annas bukan Tathniyah Mu'annas Mu'annas itu untuk wanita Hasan baik Ahsan terbaik Hasana Untuk Mu'annasnya Dan untuk Ahsan Mu'annasnya adalah Al-Husna Jadi Al-Asma, Al-Husna Maknanya nama-nama Terbaik Bagi Allah Azawajalla Apakah definisi Al-Asma Al-Husna Definisinya Diterangkan oleh Para ulama Ia Al-Asma Allati Athbataha Allahu Ta'ala Linafsi Wa Athbataha Lahu Amduhu Wa Rasuluhu Muhammadun Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa Amana Biha Jami'ul Mu'minin Yang dimaksud dengan Al-Asma'ul Husna Adalah Nama-nama Yang telah Allah Tetapkan Sebagai Nama Bagi dirinya Bagi Allah Atau Nama-nama Yang Ditetapkan Sebagai Nama Bagi Allah Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Lalu Diimani oleh Seluruh Kau Mu'minin Tidak Boleh Hamba Kita Manusia Memberi Nama Dan Sifat Bagi Allah Tidak Boleh Memberi Sebutan Dengan Sebutan Sesuai Kehendak Atau Tradisi Kita Tidak Boleh Karena Nama Dan Sifat Allah Disebut Taukivi Taukivi Itu Baku Dari Sononya Jangankan Allah Atau Nama 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 Ditetapkan oleh Allah Sebagai Nama Bagi Dirinya Sendiri Atau Ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Sebagai Nama Bagi Allah Dan Nabi Ali Sallallahu 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 Wama Yantiku Anil Hawa In Hua Illa Wahyuyuh Nabi Itu Tidak Pernah Berbicara Dari Hawa Nafsun Semua Yang Diucapkannya Tiada Lain Kecuali Wahyuh Yang Allah Berikan Kepadanya Termasuk Nama Bagi Allah Yang Ditetapkan oleh Nabi Alayhi Sallallahu Sallallahu Jadi Al-Asma'ul Husna Adalah Nama Nama Bagi Allah Yang Telah Allah Tetapkan Sebagai Nama Bagi Dirinya Atau Yang Ditapkan oleh Rasul Sallallahu 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 Lalu Diimani Oleh Seluruh Kaum Muminin Ini Poin Pertama Tentang Al-Asma'ul Husna Berupa Definisi Atau Batasan Kedua Ada Berapa Banyak Nama Allah Tak Terhitung Tak Ada Yang Tahu Jumlah Asma'ul Husna Kecuali Allah Bukan 99 Seperti Yang Selama Ini Disalah Fahami Dari Sebuah Hadith Yang Sahih Ada Pun Yang Menjadi Dalil Bahwa Nama Allah Tak Ada Yang Tahu Kecuali Hanya Allah Dan Itu Tersimpan Dalam Ilmu Ghaib Yang Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Salah Satu Dalilnya Adalah Sebuah Hadith Yang Diterima Dari Abdullah Bin Mas'ud Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan yang lain-lainnya Bersabda Nabi Sallallahu Waduh Assalam Ini Mengajarkan Doa Doa Di saat Kita sedih Resah Gelisah Risau Galau Gabut Dan yang sejenis Itu Hafalkan Doa ini Bagi yang sering Risau Sering Sedih Sering Resah Berkata Nabi Al-Solat Assalam Ma Asoba Ahadan Hammun Walah Hajanun Taqal Allahumma Ini Amduk Wabnu Amdik Wabnu Amatik Nasiyati Biadik Madin Fiyah Hukmuk Al-Lun Fiyah Qadauk As'aluka Bi kull Ismin Hualaka Sammayta Bihi Nafsak Au Anzaltahu Fii Kitabik Au Anlamtahu Ahadan Min Khalqik Au Istatart Bihi Fi Ilmi Al-Ghaybi Indak Antaj Al-Quran Al-Azim Rabi' Aqalbi Wa Nura Sodri Wa Jala'a Huzni Wa Zihaba Hammi Illa Azhab Allahu Huznahu Wahammahu Wa Abdalahu Makanahu Farhan Kata Nabi Ali Salat Uslam Bila Seorang Hamba Dilanda Keresahan Dan Kesedihan Hammun Dan Hazanun Itu Intinya Menggambarkan Ketidak Nyamanan Hati Cuma Beda Penyebab Penyebab Kalau Hammun Penyebabnya Adalah Perkara yang Akan Datang Yang Belum Terjadi Kalau Hazanun Atau Huznun Kesedihan Bahasa Kitanya Penyebabnya Terhadap Apa Yang Sudah Terjadi Peristiwa Yang Sudah Terjadi Membuat Kita Nggak Nyaman Nggak Enak Apakah Kita Kehilangan Uang Dicopet Dihina Orang Dimaki Orang Ditonjok Orang Tidak Nyaman Hati Kita Bahasa Kita Sedih Itu Huznun Kalau Hammun Penyebabnya Belum Terjadi Tapi Dihawatirkan Akan Terjadi Dengar Berita Akan Ada Ini Akan Ada Itu Tidak Nyaman Kan Hati Kita Itu Hammun Bahasa Kitanya Resah Gelisah Risau Galau Seperti Itu Kata Nabi Sallallahu Assalam Tidak Ada Seorang Pun Yang Dilanda Hamm Ata Huznun Keresahan Ataupun Kesedihan Lalu Dia Berdoa Dengan Doa Sebagai Berikut Hafalkan Doa Allahumma Ya Allah Ini Abduk Semuanya Aku Hambamu Wabnu Abdik Anak Dari Hambamu Wabnu Amatib Anak Dari Hamba Perempuan Ibu Kita Amat Bapak Kita Abdun Kalau Hamba Sayanya Laki-laki Disebut Abdun Kalau Perempuan Disebut Amat Aku Hambamu Anak Dari Ayahku Yang Juga Hambamu Anak Dari Ibuku Yang Juga Hambamu Ini Sikap Tawakal Pengakuan Pasrah Nasiyati Biyadik Ubun-ubun Ku Berada Dalam Genggaman Tanganmu Disebut Biyadika Genggaman Tanganmu Ini Nabi Yang Mengatakan Allah Punya Tangan Laisa Kamit Laisy Tangan Allah Itu Tidak Menyerupai Tangan Apapun Atau Siapapun Hakikat Dan Kaifiatnya Berbeda Dengan Tangan Seluruh Makhluk Makhluk Dengan Makhluk Saja Tangannya Sudah Berbeda Ini Tangan Saya Ini Tangan Kursi Sama Beda Dua-duanya Disebut Tangan Apa Yang Beda Semuanya Fungsinya Beda Warnanya Bahannya Kekuatannya Segala Ini Tangan Makhluk Dengan Makhluk Sudah Berbeda Apalagi Dengan Allah Laisa Kamit Hishay Cuma Wajib Diakini Allah Punya Tangan Karena Al-Quran Dan Hadis Menerangkan Demikian Jangan Dita'wil Allah Tidak Punya Tangan Kalau Punya Tangan Dianggap Serupa Dengan Makhluk Kita Balikan Kalau Tidak Punya Tangan Apa Tidak Serupa Dengan Makhluk Ada Ada Makhluk Yang Tangan Banyak Menolak Adanya Tangan Allah Dengan Niat Yang Benar Bagus Niatnya Ingin Mensucikan Allah Dari Penyerupaan Dengan Makhluk Tanpa Dia Sandari Di Waktu Yang Bersama Terjerus Kedalam Apa Yang Ingin Dia Hindari Kalau Allah Tidak Punya Tangan Sama Dengan Menyerupakan Dengan Makhluk Makhluk Yang Gak Punya Tangan Ayam Gak Punya Tangan Ular Gak Punya Tangan Tiang Gak Punya Tangan Lebih Hina Dibanding Yang Punya Tangan Maka Jangan Pakai Logika Imani Apa Yang Dikatakan Oleh Nas Dari Quran Ataupun Hadith Yang Sahih Dan Jangan Di ta'wil Dengan Makna Yang Lain Tangan Disana Kekuasa Itu ta'wil Dan dari ta'wil Lahir Ta'atil Ta'atil itu Mengingkari Sama Dengan Memahami Allah Melihat Kita Melihat Allah Mendengar Kita Mendengar So Diingkari Allah Nggak Dengar Allah Nggak Lihat Kalau Nggak Mendengar Melihat Sama Dengan Kita Apa Begitu Enggak Wajib Kita Yakin Allah Melihat Allah Mendengar Kita Melihat Kita Mendengar Cuma Cara Melihat Kualitas Penglihatan Hakikat Kaifiatnya Tidak Sama Cara Melihat Kita Dengan Cara Melihat Binatang Sudah Beda Apalah Dikin Dalam Doa Ini Allah Rasul Selesa Menyatakan Nasiyati Biadik Ubun-ubunku Berada Dalam Genggaman Tanganmu Madin Fiya Hukmu Telah Berlaku Pada Dirimu Dan Pada Diriku Hukum Hukum Adlun Fiya Qadauk Telah Adil Ketetapan Untuk Diriku Semua Ketetapan Allah Untuk Adil Termasuk Kesedihan Yang Sedang Kita Alami Asaluka Aku Meminta Kepada Engkau Ya Allah Bikul Lismin Hualaka Samaita Bihin Nafsa Meminta Dengan Menyebut Semua Nama Nama Yang Telah Engkau Tetapkan Sebagai Nama Bagi Dirimu Semua Nama Allah Harus Ditapkan Oleh Allah Bukan Gimana Kita Al-Quran Al-Rahman Al-Rahim Al-Malikul Kuddus Salam Al-Mu'min Al-Mu'aymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakab Itu kan Nah Kalimat Yang Ini Yang Berikutnya Atau Nama Nama Yang Hanya Engkau Saja Yang Tahu Nama Itu Dalam Ilmu Ghaib Yang Ada Di Sisimu Nama Ini Hanya Allah Yang Tahu Dalam Ilmu Ghaib Yang Ada Di Sisimu Allah Awista Serta Bahasa Kitanya Engkau Satu Satunya Yang Mengetahui Nama Itu Karena Nama Nama Tersebut Ada Dalam Ilmu Ghaib Yang Ada Di Sisimu Selain Engkau 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 Malaikat Engkau Para Nabi Engkau Apalagi Kita Sampai Disana Doanya Hafalkan Amalkan Ketika Kita Sedih Resah Engkau Nyaman Apapun Penyebabnya Bagi Ikhwan Ahwat Yang Sering Mengalami Galau Hafalkan Apa Kata Nabi Sallallahu Alhamdulillah Siapa Orang Yang Ketika Sedih Ketika Resah Membaca Doa Tersebut Allah Akan Hilangkan Kesedihannya Keresahannya Dan Allah Akan Ganti Dengan Kebahagiaan Ini Doa Mujarrab Obat Yang Tokcir Seciduh Metu Saucap Nyata Saat Itu Sedih Saat Itu Baca Doa Ini Dengan Penghayatan Saat Itu Allah Hilangkan Kesedihannya Hadis Yang Kita Sedang Bahas Ini Menjadi Dalil Tentang Jumlah Nama Nama Allah Tidak Terbatas Banyak Dan Hanya Allah Yang Tahu Timbul Pertanyaan Lalu Dari Mana Bahwa Al-Asma'ul Husna Ada Sembilan Purus Sembilan Dari Hadis Hadisnya Sahih Cuma Disalah Fahami Sebagaimana Sebuah Hadis Yang Sahih Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dalam Dua Kitab Sahih Sahih Bukhari Sahih Muslim Diterima Dari Abu Hurairah Radiyallahu Berkata Rasul Sallallahu Assalam Inna Lillahi Tis'atan Wat Tis'ina Isman Man Ahsoha Dakhalal Jannah Hua Wahua Witrun Yuhibul Witar Hadis ini Sering Disalah Terjemahkan Diterjemahkan Secara Salah Akhirnya Lahir Pemahaman Yang Salah Dari Terjemahan Yang Salah Terjemahan Karena Tidak Faham Struktur Dalam Bahasa Arab Struktur Kalimat Diterjemahkan Sesungguhnya Allah Memiliki 99 Nama Siapa Yang Menghafal 99 Nama Ini Dia Masuk Surga Ini Contoh Terjemahan Yang Salah Akhirnya Difahami Oh Asmal Husna 99 Asal Hafa Masuk Surga Akhirnya Lahir Nasyid Asmal Husna Orang Berlomba Menghafalkan Surga Di Tangan Ada Yang Begitu Banyak Hanya Menghafal Baik Atau Benar Menghafal Al-Asmal Husna Baik Dan Benar Bagus Hafalkan Tapi Jangan Hanya Sampai Di Sana Kita Tidak Menyalahkan Orang Yang Hafal Asmal Husna Kasih Dua Jempol Empat Dengan Kaki Tapi Jangan Sampai Di Sana Nanti Kita Akan Bahas Makna Ehso Nah Coba Lihat Kalimatnya Bukan Inna Asma Allahi Tisun Wat Isman Bukan Begitu Sesungguhnya Nama Allah Ada 99 Tidak Tapi Inna Lillahi Sesungguhnya Allah Memiliki Tisatan Wat Isina Isman 99 Nama Yang Belum Selesai Itu Men Ahsoha Siapa Yang Meng Isok Meng Isok Kepada 99 Nama Tadi Dia Akan Masuk Surga Coba Bandingkan Dua Kalimat Ini Uang Saya Ada 10 Juta Apa Artinya Artinya Memang Saya Hanya Punya 10 Juta Uang Contohnya Sekarang Enggak Punya Disaku Di Uang Banyak Punya Orang Itu Kalimat Pernah Uang Saya 10 Juta Rupiah Bandingkan Dengan Kalimat Berikutnya Saya Punya Uang 10 Juta Yang Akan Saya Berikan Kepada Orang Yang Hafal Juz Amat Apakah Kalimat Kedua Ini Berarti Uang Saya Hanya 10 Juta Banyak Ratusan Juta Hanya Di Antara Ratusan Juta Uang Itu 10 Juta Akan Saya Berikan Kepada Orang Yang Hafal Juz Amat Itu Sama Dengan Yang Tadi Sesungguhnya Di Antara Nama Allah Ada 99 Nama Siapa Yang Mengihso Bersi Panasaran Mengihso Itu Mencakup Tiga Makna Yang Pertama Memahami Makna Dari Seluruh Nama Nama Allah Itu Itu Yang Pertama Maknanya Difahami Apa Beda Antara Al-Jabbar Al-Mutaqabbir Al-Muktadir Al-Qadir Mirip Mirip Bisa Membedakan Maknanya Orang Awam Gak Bisa Para Ulama Bisa Kita Kan Punya Kajian Fiqih Al-Asma'l-Husna Setiap Hari Selasa Pagi Tapi Mulai Radio Dulu Di Masjid Daya Cipaganti Langsung Offline Sekarang Di sana Masih Lockdown Belum Bisa Dipakai Kajian Jadi Kajian Masih Online Tapi Masih Berlangsung Ikuti Penjelasan Pertama Memahami Maknanya Kedua Meyakini Kebenaran Dan Keagungan Dari Nama-nama Allah Tersebut Ketiga Mengaplikasikan Dalam Kehidupan Keseharian Walaupun Gak Hafal Kalau Hanya Hafal Gak Faham Makna Gak Meyakini Dan Tidak Mengaplikasikan Dalam Kehidupan Ya Gak Isok Itu Bagaimana Mengaplikasikan Mengamalkan Isi Kandungan Al-Asma Allah Hussna Banyak Kalau Umpamanya Kita Tahu Salah Satu Nama Allah Ar-Razak Maha Pemberi Rizki Dan Tidak Ada Yang Memberi Rizki Kepada Kita Selin Allah Aplikasikan Hanya Minta Kepada Allah Dan Berikhtiar Mencari Segala Sesuai Dengan Apa Yang Disyariatkan Oleh Allah Dagang Kuli Boleh Kalau Umpamanya Ya Razak Ya Razak Berdoa Kepada Tapi Cara Mencarinya Menyimpang Dari Syariat Allah Menerapkan Riba Nipu Malik Ini Tidak Eh So Kepada Ar-Razak Tadi Ini Salah Satu Contoh Nanti Aplikasi Contoh-contoh Lain Akan Diterangkan Lebih Rinci Nah Itu Maknanya Jadi Di antara Sekian Banyak Nama-nama Allah Ada 99 Nama Siapa Yang Mengihsa Kepada 99 Nama Ini Dia Masuk Surga Walaupun Tidak Hapal Timbul Pertanyaan Apa Sajakah 99 Nama Adakah Rincian Dari Quran Dan Hadis Yang Sahih Sayangnya Tidak Ada Quran Tidak Merinci 99 Nama Hadis Sahih Juga Tidak Cuma Ada Hadis Yang Dinukir Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimah Allah Tapi Sanad Nya Do'i Di Antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimah Allah Ta'ala Di Dalam Kitab Ya Fatul Baris Syarah Suhi Bukhari Karena Hadis Ini Diriwayakan Imam Bukhari Dalam Kitab Suhi Disyarah Oleh Imam Ibn Hajar Beliau Menukil Sebuah Hadis Bahwa 99 Nama Ini Rinciannya Adalah Kalau Saya Baca Satu-satu Sampai Maghrib Habis 99 Saya Baca Cepat Allah Al-Rab Al-Ilah Al-Wahid Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabat Sampai Seterusnya Sampai Terakhir Dhul Jalali Wal-Iqram 99 Selain Imam Ibn Hajar Ada Ulama Lain Seperti Imam Sufyan Bin Uyayna Merinci 99 Nama Dan berbeda isinya dengan Imam Ibn Hajar Demikian juga Imam Ibn Hazam Demikian juga Imam Al-Qurtubi 99 Mereka Tetapkan Tapi berbeda dengan ketetapan ulama lain Ketika menjelaskan Perbedaan para ulama tentang masalah itu Berkata Muallif Rahimahullah Walashak Walashak Anna Hatha Iztihadun Min Ibn Haja Rahimahullah Ta'ala Walayumkinuna Al-Qata Bi anna Hathihi Hiya 99 Isman Al-Maksura Tidak diragukan lagi Semua itu Ijtihad Para ulama Ijtihad Imam Ibn Hajar Ijtihad Imam Sufyan Uyayna Ijtihad Imam Ibn Hazm Ijtihad Imam Al-Qurtubi Tidak mungkin kita memastikan Salah satunya benar Karena perbedaan Tapi yang jelas Semua yang disebutkan oleh para ulama tadi Semua memang nama-nama Allah Karena disebutkan dalam Al-Quran Saya beri contoh Imam Ibn Hajar Menetapkan salah satu Di antara nama Allah Dhurrahma Tapi tidak ada Dhulquwah Ulama lain Menetapkan Dhulquwah Tapi tidak ada Dhurrahma Dua-duanya disebut dalam Al-Quran Allah berfirman 4 dalam surah Azhariyat 58 Inna allaha huwa razzaku Dhulquwatil matin Semuanya Allah adalah Ar-razaq Dhulquwatil matin Yang memiliki kekuatan yang dahsat Itu sifat Allah Tapi ini tidak ada dalam Ketetapan Imam Ibn Hajar Sebaliknya Ada Dhurrahma Dalam surah Al-Kahfi Ayat 1 Warabbukal Ghafuru Dhurrahma Ini ditetapkan oleh Imam yang lain Yang berbeda dengan Imam yang lainnya lagi Walhasil Semuanya itu Istihad Akhirnya Tapi semuanya itu Betul Nama-nama Allah cuma ada yang Masukkan bahwa itu Nama Termasuk yang 99 Ada lagi yang menyatakan Itu bukan Walhasil Memang Nama-nama Allah Sangat banyak Hanya Allah yang Tahu Dan diantara Sekian banyak Nama-nama Allah itu Ada 99 Nama Siapa yang mengiksa Dia akan masuk surga Cuma sayang 99 Nama ini Rinciannya Tidak ditetapkan Al-Quran Dan hadis yang Sahih Sekarang Apa Makna Dari Beriman Kepada Nama-nama Allah tersebut Kan tadi Disebutkan Al-Asma Al-Husna Al-Nama-Nama Yang Allah Tetapkan Sebagai Nama Bagi dirinya Atau yang Ditapkan oleh Nabi Sallallahu Lalu Diimani Oleh seluruh Kaum Wajib Kita Mengimani Semua Asma Al-Husna Apa Makna Mengimani Al-Asma Al-Husna Berkata Mualif Beriman Nama-Nama Nama-Nama Sifat-sifat Yang Allah Tetapkan Bagi dirinya Atau yang Ditetapkan Oleh Rasul Sallallahu Wai'u Sallam Berupa Nama-nama Yang Terbaik Dan Sifat-sifat Yang Tertinggi Wa Imro Hakama Ja'at Dan Membiarkan Apa Adanya Makna Membiarkan Apa Adanya Itu Tidak Melakukan Empat Hal Kepada Nama Dan Sifat Allah Ini Apa Sajakah Empat Hal Itu Pertama Tidak Mentak Will Kepada Makna Lain Tangan Dita'wil Menjadi Kekuasaan Istiwa Dita'wil Menjadi Berkuasa Mata Allah Dita'wil Menjadi Makna Ilmu Atau Pengawasan Allah Tidak Mentak Will Seperti Itu Kalau Ta'wil Seperti Bahaya Besar Bisa Menurunkan Kemuliaan Allah Coba Upa Allah Istiwa Di Atas Ars Oh Istiwa Di Sana Bukan Istiwa Tegak Tapi Berkuasa Di Atas Bahaya Itu Kenapa Karena Allah Allah Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Beserta Apa Yang Ada Di Antara Keduanya Di Dalam Enam Hari Lalu Istiwa Di Atas Ars Sebelum Menciptakan Langit Dan Bumi Belum Istiwa Kalau Istiwa Disini Menguasai Berarti Sebelum Ada Langit Dan Bumi Allah Tidak Menguasai Ars Bahaya Enggak Bahaya Dan Itulah Makna Istahulah Istiwa Diartikan Istahulah Istahulah Itu Menguasai Makna Menguasai Adalah Menguasai Di Waktu Tertentu Setelah Sebelumnya Tidak Dikuasai Itu kan Bahaya Jadi Sebelum Ada Langit Dan Bumi Ars Sudah Ada Dan Allah Belum Istiwa Di Atas Ars Sebelum Menciptakan Langit Dan Bumi Jangan Ditanya Dimana Allah Saya Tidak Gak Ada Keterangan Sudah Kalau Istiwa Itu Istahulah Menguasai Jadi Kalau Begitu Sebelum Langit Dan Diciptakan Ars Tidak Dikuasai Oleh Siapa Dikuasainya Itu Bahaya Sudah Tetapkan Allah Istiwa Di Atas Ars Dengan Makna Yang Sesuai Dengan Keagungan Dan Kemuliaan Allah Oh Kalau Begitu Allah Butuh Ars Butuh Ars Salah Karena Tidak Sesuai Dengan Keagungan Dan Kemuliaan Allah Tidak Butuh Ars Oh Kalau Gitu Ars Lebih Gede Daripada Allah Salah Juga Berarti Itu Tidak Sesuai Dengan Keagungan Dan Kemuliaan Allah Dan Seterusnya Dengan Dengan Makna Yang Layak Dengan Makna Yang Layak Bagi Keagungan Dan Kemuliaan Serta Kekuasaan Allah S.W. Biarkan Apa Pertama Tidak Mentakwil Kedua Tidak Mentaktil Taktil Ini Efek Dari Takwil Taktil Itu Mengingkari Oh Makna Istiwa Itu Menguasai Allah S.W. Tidak Istiwa Akhirnya Sifat Istiwa Ditolak Diingkari Oh Allah Tidak Punya Tangan Tangan Di sana Dita'wil Kekuasaan Akhirnya Allah Tidak Punya Tangan Sifat Tangan Bagi Allah Ditolak Diingkari Hanya Karena Niat Yang Bagus Ingat Lihat Yang Bagus Harus Dicapai Dengan Cara Yang Bagus Dia Mengingkari Allah Punya Tangan Itu Ingin Mensucikan Allah Dari Penyerupaan Dengan Makhluk Kalau Allah Punya Tangan Sama Dengan Makhluk Dia Tidak Sadar Kalau Allah Tidak Punya Tangan Apa Tidak Sama Dengan Makhluk Gitu Tuh Jadi Efek Dari Ta'wil Ta'wil Ini yang kedua Ketiga Tamsil Atau Tashbih Tamsil Atau Tashbih Menyerupakan Atau Mengumpamakan Oh Istiwanya Allah Di atas Ars Seperti Istiwanya Orang Di atas Kursi Itu Tidak Boleh Oh Tangan Allah Itu Seperti Tangan Raja Tidak Tidak Boleh Tidak Boleh Ada Seperti Seperti Itu Yang ketiga Keempat Takyif Takyif Itu Makananya Mendeskripsikan Sifat Allah Dengan Deskripsi Tertentu Baik Jelas Ataupun Samar Seperti Bagaimana Istiwanya Allah Di atas Ars Digambarkan Istiwa Itu Kayak Begini Begini Itu Takyif Tidak Boleh Termasuk Bertanya Bagaimana Si Istiwanya Di atas Ars Karena Bertanya Berarti Meminta Deskripsi Meminta Penjelasan Gak Boleh Bertanya Dengan Kaifah Makanya Ketika Imam Malik Mengajar Tentang Nama Nama Allah Datang Seorang Bertanya Ya Imam Ar-Rahmanu Alal Ars Istawa Kaifah Istawa Hai Imam Allah Kan Istiwa Di atas Ars Bagaimana Ini bagaimana Bagaimana Cara Allah Istiwa Di atas Ars Oleh Imam Malik Ditanya Al-Istiwa Ma'lumun Makna Istiwa Ma'lum Istiwa Itu Tegak Wa'l-Istiwa Wa'l-Kaifu Maj'hulun Tapi Cara Bagaimana Istiwanya Allah Maj'hul Makna Istiwa Maklum Diketahui Cara Hakikat Istiwanya Maj'hul Misteri Tidak Diketahui Tak ada Yang Tau Wa'l-Imanu Bihi Wajib Meng'imani Bahwa Allah Istiwa Wajib Karena Allah Mererangkan Dalam Al-Quran Wa'l-Sualu Anhu Bida'atun Bertanya Tentang Cara Istiwanya Allah Itu Bida'ah Imam Malik Menyuruh Orang itu Keluar Dari Majlis Diusir Kasar Namanya Apa Alasannya Khawatir Syumhat Yang Dihembuskan Oleh orang itu Meracuni Semua yang hadir Atau Beberapa orang Di antaranya Menyelamatkan Orang banyak Dengan Mengusir Satu orang Lebih utama Daripada Menghargai Satu orang Membahayakan Semua Ingat Racun Untuk Merusak Apapun Tidak perlu Banyak Cukup Sedikit Rusak Bisa Ular Yang Ngegigit Kita Cuma Beberapa Mililiter Cuma Setetes Dua Tetes Tidak Banyak Mati Orang Tukang Baso Itu Satu Apa Namanya Satu Panci Banyak Hacih Dia bersihin Ada Cet Yang Setetes Masuk Ke Ini Orang Lihat Mau Beli Tidak Mau Buah Hing Sedikit Peribahasa Menyatakan Karena Nilai Setitik Rusak Susu Sebelangga Susu Sebelangga Gede Banyak Kemasukan Nilai Setitik Dibuang Semuanya Racun Cukup 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 Sedikit Bisa Merusak Yang Banyak Syubhat Itu Racun Jangan Anggap Penteng Ini Kan Penyimpangannya Sedikit Bisa Di Ignor Lah Sobat Katakan Itu Kepada Bisa Ular Ular Cuma Setepes Degini Juga Sudah Hilang Ternyata Mati Menyebar Keseluruh Tuh Menyerang Organ Vita Mati Belum Menderitanya Lagi Sakitnya Lagi Nah Itu Yang Dilakukan Alihimam Malik Rahimah Allah Ya Inilah Empat Yang Terlarang Pertama Ta'wil Kedua Ta'atil Ketiga Taswihat Ata'atil Keempat Tak'if Biarkan Apa Adanya Kalau Umpah Allah Menyatakan Allah Punya Tangan Dalam Al-Qur Dalam Hadis Suha'i Yakini Ya Allah Punya Tangan Apa Maksud Tangan Maklum Kita Tau Tapi Bagaimana Bentuk Kaifiyat Hakikat Tangan Allah Laisa Kamis Lih Syek Gak Boleh Dideskripsikan Walaupun Dengan Deskripsi Yang Samar Oh Tangan Allah Itu Panjangnya Empat Kali Daripada Lebarnya Samar Kan Tapi Itu Deskripsi Itu Tak'if Itu Tetap Tidak Boleh Jadi Beriman Kepada Nama Nama Dan Sifat Allah Adalah Meyakini Nama Dan Sifat Yang Ditapkan Oleh Allah Dan Rasulnya Dan Membiarkan Apa Adanya Dengan Makna Tidak Mentakwil Kepada Makna Lain Tidak Mentakfil Mengingkari Tidak Tidak Mentashwih Dan Mentamfil Dan Tidak Mentakif Terhadap Nama-nama Dan Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Sifat Nama-nama Allah Itu Taukifi Taukifi Itu Baku Dari Sononya Begitu Kita Nggak Bisa Intervensi Nggak Bisa Mengutak Ngatik Merubah Menambah Atau Mengurangi Karena Ini Berbicara Tentang Allah Dan Allah Ga'ib Bagi Kita Kalau Ingin Mengenal Allah Dengan Benar Fahami Ikuti Informasi Tentang Allah Dari Allah Jangan Diutak Atik Oleh Dikira-kira Oleh Otak Kita Diraba-raba Pantesnya Allah Itu Begini Sifatnya Begitu Namanya Enggak Karena Akal Kita Tidak Bisa Menjangkau Allah Nabi Sallallahu Al-Fatihah Menyatakan Berfikirlah Kamu Tentang Makhluk Sipta Allah Jangan Sekali-kali Berfikir Tentang Allah Karena Akal Kamu Tidak Mampu Menjangkau Karena Allah Itu Tidak Ada Yang Menyerupai Sesuatu Tidak Sama Dengan Makhluk Bernyawa Baik Malaikat Jin Manusia Binatang Atau Tidak Sama Tidak Mirip Tidak Serupa Dengan Benda-benda Mati Gunung Langit Bumi Pohon Batu Matahari Bulan Tidak Ada Yang Sama Maka Tidak Mungkin Akal Menjangkau Jangan Jangan Kenali Allah Melalui Otak Dan Akal Kita Kenali Allah Melalui Informasi Dari Allah Tentang Allah Itulah Yang Dikatakan Al-Bakar As-Siddiq Radiyallahu Dan Sifat Sifat Dalam Quran Dan Hadith Yang Sahih Kenali Allah Melalui Informasi Tersebut Pasti Benar Karena Sumbernya Dari Allah Ini Yang Dimaksud Dengan Nama Nama Allah Itu Tauqifi Baku Sudah Ditetapkan Dari Sononya Oleh Allah Kalau Rasul Juga Bisa Menetapkan Melalui Wahyu Dari Allah Bukan Menurut Fikirannya Sendiri Semuanya Bersumber Dari Allah Terus Apakah Setiap Nama Allah Mengandung Makna Sifat Ya Nama Allah Ar-Rahman Dan Allah Bersifat Ar-Rahman Nama Allah Ar-Rahim Dan Allah Sekaligus Bersifat Ar-Rahim Nama Allah Ar-Razak Dan Allah Bersifat Maha Pemberi Rizki Kepada Makhluknya Nama Allah Al-Wahab Nama Itu Dan Sekaligus Bersifat Maha Pemberi Kepada Makhluknya Begitu Setiap Nama Allah Mengandung Sifat Sekarang Sekarang Sebaliknya Apakah Setiap Sifat Allah Otomatis Menjadi Nama Yang Diambil Dari Sifat Itu Bagi Allah Ini Tidak Berkata Mu'allif Tidak Semua Fi'il Perbuatan Allah Yang Berkaitan Dengan Allah Itu Bisa Dijadikan Nama Bagi Diri Allah Kecuali Apabila Ditetapkan Oleh Allah Dan Rasulnya Sebagai Nama Contoh Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 20 Allah Menyatakan Walau Shya'Allah Ladaha Babisan'ihim Wa Absorihim Seandainya Allah Menghendaki Pasti Allah Akan Menghilangkan Pendengaran Dan Penglihatan Mereka Orang-Orang Kafir Karena Orang Kafir Itu Telinganya Tidak Digunakan Untuk Mendengarkan Kebenaran Matanya Tidak Dipakai Untuk Melihat Kebenaran Mulutnya Tidak Dipakai Untuk Mengucapkan Kebenaran Mereka Kembali Kami akan Penuhi Jahannam Dengan Kebanyakan Manusia Dan Jin Mereka Punya Hati Tapi Tidak Dipakai Memahami Mereka Punya Telinga Tapi Tidak Dipakai Untuk Mendengarkan Kebenaran Mereka Punya Mata Juga Tidak Dipakai Untuk Melihat Kebenaran Nah Kalau Allah Mau Walau Shya'alloh Ladaha Babisam'ihim Wa Absorim Kalau Allah Mau Allah Hilangkan Pendengaran Dan Penglihatan Mereka Ini Perbuatan Allah Ladahaba Zahaba Itu Kalau Ada Kata Bantu Bi Bukan Pergi Tapi Menghilangkan Ladahaba Bisam'ihim Wa Absorim Disini Allah Menghilangkan Salah Satu Perbuatan Allah Menghilangkan Tapi Dari Perbuatan Allah Menghilangkan Ini Tidak Boleh Diambil Bahwa Salah Satu Nama Allah Alah Az-Zahib Sang Penghilang Yang Menghilangkan Tidak Ini Yang Pertama Kedua Ada Perbuatan Allah Tidak Mutlak Hanya Dalam Rangka Ala Sabiril Jazak Wal Adal Wal Muqabalah Hanya Dalam Rangka Memberi Balasan Yang Allah Lakukan Ini Merupakan Perbuatan Buruk Bagi Sihamba Berupa Apa Berupa Membuat Makar Rencana Jahat Berupa Menipu Berupa Mengolok Allah Allah Menipu Orang Munafiq Yang Menipu Allah Sebagai Balasan Allah Membuat Makar Rencana Jahat Bagi Orang Kafir Karena Orang Kafir Sebelumnya Berbuat Makar Allah Menyatakan Innal Munafiqina Yukhadi'un Yukhadi'un Allaha Wah Khadi'un Orang Munafiq Menipu Allah Dan Allah Balas Menipu Mereka Allah Berfirman Wa Yam Kuruna Wa Yam Kurullah Wallahu Khairul Makirin Mereka Membuat Makar Rencana Jahat Allah Pun Membuat Rencana Jahat Untuk Mereka Dan Allah Sebaik Baik Membuat Makar Yakiduna Kaida Wa Akidu Kaida Mereka Membuat Tipu Daya Untuk Mereka Allah Maka Maka Dari Perbuatan Allah Berupa Balasan Tadi Tidak Boleh Diambil Nama Salah Satu Diantara Nama Allah Adalah Al-Makir Al-Mustahzi Al-Khadi Tidak Boleh Karena Tidak Ada Ketetapan Dari Allah Dan Rasul Nantang Hal Itu Termasuk Ada Beberapa Sifat Yang Diterangkan Dalam Hadith Seperti Allah Tertawa Allah Berbahagia Iya Allah Tertawa Terhadap Dua orang Yang Saling Bunuh Lalu Dua-duanya Masuk Surga Kata Para sahabat Bagaimana Mungkin Orang Saling Bunuh Kemudian Masuk Surga Dua-duanya Allah Menyatakan Orang Muslim Dan Orang Kafir Bertemu Di Medan Tempur Orang Muslim Terbunuh Oleh Orang Kafir Dia Masuk Surga Setelah Itu Orang Kafir Ini Masuk Islam Dan Bagus Keislamannya Lalu Bertempur Membela Islam Terbunuh Lagi Di Medan Perang Dia Masuk Surga Allah Tertawa Terhadap Dua orang Yang Seperti Itu Lallahu Afrohu Bitaubati Abdi Allah Itu Benar Benar Lebih Berbahagia Dengan Tabat Seorang Hamba Hina Yatuh Ketika Dia Ketika Si Hamba Itu Bertobat Kematian berbaring di bawah sebuah tang pohon putus asa dari perbekalannya. Ketika sedang demikian tiba-tiba kudanya datang lagi dengan membawa seluruh perbekalannya secara utuh. Kira-kira orang ini senang apa bahagia? Dua-duanya senang dan bahagia. Dia langsung berdiri. Dia ambil tarik kekang kudanya. Dia ngomong. Saking gembiranya dia salah omong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhto'amin syiddatil farh. Dia salah omong saking senangnya. Allah lebih bahagia lagi dibanding kebahagiaan orang itu. Ketika melihat seorang hamba sudah jauh dari Allah. Terbergelimang dalam dosa masyid. Eh kembali taubat. Allah lebih bahagia dengan hal itu dibanding kebahagiaan orang tadi. Ini salah satu sifat Allah. Allah berbahagia. Ya Allah tertawa. Ya dijelaskan dalam hadith yang sahih. Tapi tidak boleh dari fiil atau perbuatan Allah yang diambil nama Allah al-zohik. Allah al-farih. Enggak. Itulah beberapa koidah di dalam memahami al-asma'ul-hasna. Dan sifat-sifat Allah yang mahat tinggi. Penjelasan yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah ini belum selesai. Masih panjang. Tapi waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjut. Insya Allah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masuk di sesi tayang jawab. Karena ini hari Jumat spesial siaran Radio Roja Cilensi. Pertanyaan hanya diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa Radio dan TV Roja. Yang akan dipandu oleh host kita Al-Ah Al-Karim Abu Luqman di studio Radio dan TV Roja Cilensi. Dipersilakan Abu Luqman untuk memandu tayang jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan saudaraku seiman dan seakidah kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Tengah Ustaz. Tidak disebutkan namanya. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah dengan bertawasul dengan Asma'ul Husna saat berdoa? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Barakallahu fiqh. Boleh enggak bertawasul kepada Al-Asma'ul Husna ketika berdoa? Bukan boleh. Tapi bagus. diperintahkan oleh Al-Quran, oleh hadith yang sahih. Dan itu termasuk ke dalam salah satu pendukung, penyebab dikabulkannya doa. Allah berfirman dalam Al-Quran Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha Allah memiliki Al-Asma'ul Husna. Silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut Asma'ul Husna tadi. Dan penyebutan Asma'ul Husna-nya disuikan dengan jenis permintaan. Kalau kita meminta rizki, sebut Ya Rezaq, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Rahim, Urzuqna. Kalau umpunnya kita mau meminta ampunan karena dosa kita, sebut Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Rahman, Il-Firli. Ya, itu diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh hadith yang sahih. Silakan sebanyak mungkin menyebut Al-Asma'ul Husna di dalam doa-doa kita. Itu yang afdol dan lebih memungkinkan untuk dikabulnya doa kita. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanyaan melalui lain telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan keadaan dari Cianjur. Baik, silakan. Begini, Pak Ustaz, bagaimana cara taubat atas dosa dolim kita terhadap hewan, Ustaz? Jadi, kita pernah menolimi hewan, bagaimana cara taubat, Ustaz? Apakah memintamu kepada Allah, Ustaz, apa bagaimana? Baik. Ya, Pak Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Tafat dolim, Ustaz. Ada beberapa hewan yang memang diperintahkan dibunuh, kalau membahayakan. Seperti ular yang berbisa, walaupun kita lagi sholat, ular lewat, bunuh dulu ular itu. Tanpa membatalkan sholatnya. Lalu para ulama mengkiaskan ular kepada seluruh binatang yang berbahaya. Apapun, selain ular yang berbisa, seperti kalajengking, tarantula, atau binatang-binatang yang berbahaya lainnya. Bunuh, membunuhnya adalah ibadah. Diperintahkan. Walaupun di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Dan itu bukan sebuah kezoliman. Nah, kedua, umpamanya. Bagaimana hukum membunuh semut? Kalau secara sengaja semut ditinesan hiji-hiji ini semut, tak, tak, nggak boleh. Tapi, kalau kita ingin membersihkan sesuatu yang dikerubuti semut, berakibat si semut banyak yang terbunuh, nggak masalah. Seperti ada makanan, minuman manis, tumpah. Dikerubuti semut. Kita mau bereskan, mau pel. Nggak mungkin ngusir dulu semut, pergi-pergi. Nggak bisa pergi dia. Akhirnya kita sapu. Lalu kita pel. Otomatis pasti ada yang mati semut. Puluhan, ratusan, nggak masalah. Atau kita nyupir. Nyuci piring. Atau gelas bekas kopi. Dikerubuti semut. Kita mau cuci. Nggak mungkin kita usir dulu semut. Ya udah, langsung pakai sabun, digosok, lu cuci, mati. Nggak masalah. Itu bukan sebuah kezoliman. Ini penjelasan dari Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ketika ditanya tentang hukum membunuh semut. Ya. Itu bukan sebuah kezoliman. Apa contoh berbuat kezoliman? Nah, contoh berbuat kezoliman sekedar iseng. Ada kucing, ayam, anjing. Kita pakai sebagai ajang latihan nyepret pakai karet. Akurat nggak cepretan sih? Cepret! Atau lemparan. Ya, itu zolim. Tidak boleh. Atau membunuh burung sekedar melampiaskan hobi kesenangan atau skill nembak. Nah, burung tuh. Sekitar 20 meter di atas pohon. Kita kese. Kena. Hebat kan? Dibiarkan. Tidak dimakan. Ya. Zolim. Tidak boleh. Burung itu menuntut? Ya, menuntut. Kecuali kalau memang sengaja berburu untuk dimakan, boleh. Bismillah dulu sebelum menembak. Tapi kalau sekedar iseng cilir hebat. Ada 30 burung tuh. Akurat sekali tembakan saya. Dari 25 tembakan, mati 30. Karena ada satu tembakan terkena dua, tiga burung sekaligus mungkin. Itu zolim. Tidak boleh. Bagaimana tobatnya? Pertama, berhenti dari menyiksa hewan. Kedua, menyesal. Aduh, kenapa ya saya melakukan itu? Ketika bertekad untuk tidak mengulang kembali. Perlu minta maaf ke binatuh? Enggak, enggak akan paham mereka. Perlu berbuat baik? Boleh. Umpai kucing yang sudah kita jadikan sasaran tembak. Sekedar iseng. Boleh ngomong maafin ya cing? Silahkan saja kalau enggak mau disebut gila. Lalu ini sebagai permintaan maaf saya kasih hulu pedak. Boleh ya. Mau minta maaf, mau tidak memberi makan kucing atau binatang lain, bagus ya. Jadi termasuk perbuatan ihsan kepada binatang ya. Demikian, Wallahu'alam bisawa. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya, Ustaz, pertanyaan dari Tantan di Bandung, Ustaz. Ingin minta penjelasan, apa bedanya Asma'ul Husna dengan Asma'u Wasifat, Ustaz? Barakallahu fiq. Apa bedanya Asma'ul Husna dengan Asma'u Wasifat? Kalau diartikan, otomatis langsung paham apa bedanya. Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama terbaik bagi Allah. Al-Asma'u Wasifat dari nama-nama tersebut. Terbaik, nama-nama terbaik bagi Allah. Itu Al-Asma'ul Husna. Kalau Al-Asma'u Wasifat, Asma'u itu nama, sifat itu sifat. Asma'u Wasifat artinya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Allah memiliki nama, sekaligus memiliki sifat. Apa hubungan nama dengan sifat? Sudah diterangkan tadi. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat Allah bisa dijadikan nama bagi Allah yang diambil dari sifat itu? Tidak. Seperti yang diterangkan tadi. Semua nama Allah terbaik dan semua sifat Allah tertinggi, termulia. Tidak ada sifat Allah yang muruk. Tidak ada sifat Allah yang jelek. Tidak ada sifat Allah yang biasa-biasa saja. Seluruh sifat Allah tinggi dan mulia. Demikian. Wallahu'ala. Cukup ya. Di sini waktunya sudah habis. InsyaAllah kita teruskan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Mustaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.